Hai semua ketemu lagi di channel Igebus Vita Di video kali ini aku mau bikin puding kekinian lagi Kali ini aku bikin puding esteler Ini tanpa memerlukan buah-buahan Cara buatnya pun sangat simple Buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya Silahkan tonton videonya hingga akhir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Nyalakan notifikasinya juga Supaya kalian tidak ketinggalan Kalau aku upload video terbaru Terima kasih Pertama-tama masukkan satu bungkus agar-agar warna putih Satu bungkus nutrijel rasa kelapa Untuk nutrijel kelapa bisa diganti pakai nutrijel yang warna putih ya Lalu tambahkan dengan 200 gram gula pasir Kalau tidak terlalu suka manis boleh dikurangi Dan sebaliknya kalau suka manis boleh ditambahin gula lagi ya Sebelum dikasih bahan cair Ini aku aduk-aduk terlebih dahulu Supaya tidak ada bahan yang menggumpal Kemudian masukkan 1500 ml susu cair Ini aku gunakan susu kental manis putih yang aku tambah menggunakan air minum Untuk penggunaan kental manisnya aku pakai 3 saset susu kental manis Teman-teman bisa juga menggunakan susu cair tawar ya Kemudian ini akan aku aduk lagi Untuk memastikan supaya tidak ada bahan yang menggumpal Kemudian ini kita masak menggunakan api sedang Sambil sesekali kita aduk-aduk Supaya tidak ada bahan yang menggumpal di dasar panci Oke ini akan aku masak sampai pudingnya mendidih dan matang Kalau pudingnya sudah mendidih langsung saja matikan api kompornya Aduk-aduk lagi sebentar supaya uap panasnya berkurang Setelah puding sudah diangkat Lalu siapkan mangkuk kecil seperti ini Ambil 2 sendok sayur per mangkuknya Ini nanti untuk yang jelly buah-buahannya ya Di masing-masing bagian ini aku kasih pewarna makanan Ini aku kasih pewarna makanan warna kuning yang 2 mangkuk Dan yang satu mangkuknya aku kasih pewarna makanan warna merah ros Kemudian ini kita aduk-aduk sampai warnanya kecampur rata Ini untuk bagian yang warna kuning pertama untuk buah nangkanya Untuk yang kedua ini untuk buah alpukat Kalau yang merah yang ketiga ini nanti untuk buah naga Biar warnanya lebih pekat lagi merahnya Teman-teman bisa menambahkan pewarna makanan warna merah tua Kita aduk-aduk sampai warnanya kecampur rata Kelihatan ya warnanya jadi lebih pekat Nah kurang lebih segini ini udah cukup Nah untuk biji-bijiannya dari buah naga Ini aku kasih biji selasih yang udah aku rendam sebelumnya Dan ini akan aku diamkan sampai pudingnya ngeset Ini untuk sisa pudingnya Aku kasih pewarna makanan warna hijau muda Nanti untuk puding yang bagian dasarnya ya Aduk-aduk sampai warnanya kecampur rata Setelah warnanya kecampur rata Kemudian siapkan cup puding dan tuangkan ke dalam cup Untuk cupnya aku pakai ukuran yang 120 ml Nah kita tuang sepertiganya aja ya Jangan terlalu penuh banget Karena nanti untuk toppingnya di bagian atas Oke lakukan hal yang sama Setelah tuang semua pudingnya sampai selesai Setelah puding selesai dituang Kemudian ini didiamkan Ditunggu sampai pudingnya dingin dan ngeset Ini untuk puding yang replika buahnya Sudah ngeset Kemudian langsung aja keluarkan dari wadah Nah ini mirip sekali dengan buah naga ya Padahal ini hanya pakai puding Ini akan aku keluarkan di belah dulu Supaya lebih mudah mengeluarkannya Kemudian akan aku potong kotak-kotak kecil Nah ini kita potong memanjang terlebih dahulu Lalu potong kotak-kotak seperti ini Lakukan hal yang sama ya teman-teman Potong semua puding buah naganya Seperti ini terus sampai selesai Dan hasilnya seperti ini Ini aku sisikan terlebih dahulu Lanjut untuk bagian yang kedua Ini untuk buah alfukatnya Kita celupkan ke warna makanan yang sudah dikasih air ya Ini direndam kurang lebih 10-15 menit Dan ini yang terakhir untuk buah nangkanya Ini kita potong-potong memanjang terlebih dahulu Untuk buah nangkanya teman-teman bisa potong dengan cara menyerong seperti ini Oke kita potong semuanya seperti ini terus ya Sampai selesai Dan ini untuk buah yang terakhir Buah alfukatnya Kita potong-potong sama bentuk kotak-kotak kecil seperti buah naga Ini untuk semua toppingnya sudah siap Sudah selesai kita potong-potong Aku juga menambahkan topping lain Ada secukupnya sagu mutiara yang sudah aku masak sebelumnya Ada juga biji selasih yang sudah aku rendam menggunakan air panas Oke langsung aja kita topping pudingnya Untuk puding yang warna hijau juga udah dingin Sudah nge-set kemudian langsung aja beri topping di atasnya Kita tata topping buahnya sesuai selera ya untuk penataannya Tinggal kita tata aja seperti ini Untuk yang pertama aku kasih dulu buah alfukatnya Ini yang kedua buah naga Untuk topping buahnya bisa disesuaikan saja ya teman-teman Bisa juga menambahkan topping cincau hitam Atau topping yang lainnya Nah kita tata seperti ini Biar lebih menarik lagi Lebih bagus di bagian tengah-tengahnya Aku kasih dengan biji selasih Kurang lebih seperti ini hasilnya ya teman-teman Lakukan hal yang sama Beri topping di atas pudingnya Sampai selesai Terima kasih telah menonton Dan ini dia teman-teman Untuk hasilnya seperti ini Penampilannya sangat bagus ya Cantik banget Cocok untuk ide jualan Teman-teman bisa juga di atasnya menambahkan Agar-agar bening ya Bisa juga tidak pakai juga gak masalah Disini aku gak pakai Langsung aja seperti ini Untuk pudingnya juga sangat lembut Enak Yuk langsung aja cobain sendiri di rumah Cara buatnya pun cukup simple Hasil pudingnya sangat cantik Sekian dulu tutorial dari aku Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini Hingga akhir Sampai ketemu di video yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya